bismillahirrahmanirrahim bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan saya bang ucup saudagar kali ini saya akan menjelaskan atau akan membuat video tutorial tentang cetimbul seperti ini ya ini cetimbul yang saya buat ini pewarnanya ini rubbernya terus ini lengkoknya oke dari pertama saya akan menjelaskan bahan-bahannya dulu atau apa saja yang harus kita siapkan dalam membuat cetimbul seperti ini yang pertama yang harus kita siapkan yaitu bahan-bahan utama yaitu lemkok ini yang saya beli itu ukurannya 700 gram ini ada bacanya super cari yang ada bacanya super ya karena dia lebih kental tidak terlalu encen terus yang kedua campuran yang sangat penting yaitu rubber rubber sablon atau rubber buat nyablon printing buat sablon ini saya menggunakan merek sinaka warna sinaka warna atau apapun juga bisa tapi saya menggunakan yang rubber color supaya bisa dicampur dengan pewarnanya kalau menggunakan rubber putih itu akan sulit mencampur putih dari bahan itu menjadi berwarna makanya saya yang membeli rubber warna ya rubber warna ini banyak sekali dijual di online atau di toko-toko sablon di daerah di daerah anda masing-masing atau bisa cek online daerah mana yang menjual atau bisa langsung beli online ini saya beli satu kilo merek ini sekitar Rp43.000 ada yang Rp80.000 ada yang Rp70.000 ada yang Rp30.000 saya ambil yang middle nya yang Rp43.000 untuk kualitas standar lah ya seperti di daerah-daerah yang lainnya terus yang untuk lembok ini yang Rp700.000 Instagram saya beli di toko ATK atau alat tulis di toko-toko peranggapan buku alat tulis kantor itu di daerah saya Cerbon itu ada ini harganya sekitar Rp15.000 atau di material juga ada yang penting jangan sampai salah ada tulisannya super ya supaya lebih ini agak kental kalau tanpa tulisan super ini apa saya dulu pernah beli yang kecil ini ini dia agak encer jadi pas mencampur dan membuat cat timbul ini agak bleber jadi diusahakan saya sama lemboknya tapi diusahakan ada tulisan super seperti ini ya dia saya nggak tahu kenapa satu merek tapi satu encer satu kental pengalaman saya selama ini yang paling bagus itu menggunakan yang super ini bahan selanjutnya yaitu pewarna pewarna sablon ini saya saya menggunakan hanya kurang lebih untuk warna dasar itu tiga di ru FBL merek merek saya beli di sini merek ada di daerah Bekasi Bandung dan Cirebon ini biru FBL itu berarti biru donger yang kedua saya menggunakan warna dasar kuning ya yellow yellow G atau kuning-kuning agak kuning-kuning agak tua yang ketiga saya menggunakan warna merah 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 red merah juga graf-tech merk yang lain juga sama gak ada masalah gak ada masalah untuk yang warna biasa untuk warna putih ya kita gak harus pakai pewarna cukup lem sama ini aja tanpa kasih pewarna Karena yang memang pada dasarnya kan sudah putih Jadi tidak harus kasih pewarna Untuk warna hitam Saya menggunakan juga Warna hitam, ini tidak bisa dicampur apa-apa Cukup khusus buat warna hitam Ini juga merek GravTech Dalam membuat Cet timbul ini, saya ada Tiga jenis cet timbul yang saya buat Ada glitter Ada warna-warna biasa Dan warna-warna stabilo Jadi ada tiga jenis macam Cet timbul yang saya produksi Atau yang saya buat Warna biasa, warna stabilo Dan warna glitter Untuk warna stabilo sendiri Itu sebenarnya banyak Ada hijau, biru Kuning, pink Dan lain sebagainya Cuma saya cukup Menggunakan tiga warna saja Kalau kebanyakan Agak-agak pusing Jadi yang saya gunakan Itu warna yellow SW Dia agak Kuning-kuning ke hijau-hijauan Ini Terus yang dia Warna pink Pink-pink fanta Ya Marker GravTech juga Terus yang terakhir itu Warna biru Biru-biru tonggar Ini biru-biru stabilo Jadi tiga warna ini Yang saya gunakan Dalam pembuatan Atau untuk mencampur Warna Cet timbul Terus setelah ini Baru kita Buat Atau mencampur Cet timbulnya Seperti apa ya Sebentar Ya terus Bahan selanjutnya Dalam pembuatan Cet timbul yang tidak kalah pentingnya Yaitu Pembungkusnya Seperti ini Ya Pembungkusnya timbul Supaya bisa dibuat Seperti ini Ya Supaya lebih Enak dipakai Dalam penggunaannya Yang harus disiapkan Yaitu Bahan selanjutnya Yaitu Plastik APP Kalau tidak salah Plastik APP Atau yang ada Lemnya Yang ujungnya Saya menggunakan Plastik ini Karena dia Karakternya Lembut Atau lentur Tapi agak-agak kaku Jadi ketika dibuat Bentuk seperti ini Lancip ceruncing Yang runcing Itu Lebih enak Dan Lebih mudah Kalau plastik-plastik Kayak mungkin plastik es Atau plastik-plastik Biasa Itu Agak sulit Untuk Membentuk seperti Runcing seperti ini Makanya saya menggunakan Plastik Yang ada Ini ya Sealnya Atau ada Lemnya di atasnya Atau bisa juga Menggunakan Plastik kado Kalau Menurut saya Kalau plastik kado itu Agak sulit Karena kita harus Motong-motong kecil dulu Sesuai ukuran Kalau ini Sudah Berbentuk ini Ya Berbentuk Sesuai ukuran Saya membeli Untuk ukuran Seperti ini Itu Ukurannya Lebarnya Ini 14 Atau 15 cm Jangan 12 Kalau 12 Atau 13 Itu Agak terlalu kecil Jadi Saya membelinya Saya membeli Dengan ukuran 14 Atau 15 cm Panjangnya 25 cm Rata-rata Sama semua Ya Menggunakan plastik ini Terus plastik kedua Yaitu Saya membeli Atau Saya buat Yang lebar Ukuran sekitar 20 Kali 30 cm Ya 20 atau 25 cm Beli yang plastik Yang lebar Ini tujuannya Untuk membungkus Atau membuat Isian Ke yang Apa Ke yang lebih kecil lagi Ini Ini Buat Isi yang lebih besar Untuk memasukkan Ke Sempat yang Lebih kecil Tadi Ya Ntar Saya Jelaskan Selanjutnya Jadi Bahan-bahannya Plastik kecil Lagi Plastik APP Yang ukuran 15 x 25 Atau 14 x 25 Sama Ukuran 20 x 25 Seperti ini Untuk Video Pembuatan Plastik Ini Udah pernah Saya buat Coba Cek Di video Dokumentasi Sisa yang lainnya Tentang Cara Membuat Bungkus Cek timbul Bisa Kalian Cek Di situ Selanjutnya Yang kita Butuhkan Itu Plastik S Plastik Pembus S Ini Untuk Mengaduk Mengaduk Bahan Cek timbul Jadi Ketika Kita Aduk-aduk Supaya Enggak Mudah Pecah Atau Lebih Aman Supaya Enggak Pecah Kalau Plastik Yang Lain Lebih Tipis Atau Kalau Plastik Yang Tadi Itu Yang APP Itu Juga Nggak Cocok Buat Mencampurnya Karena Itu Juga Kadang Pecah Kalau Ini Lebih Aman Terus Selanjutnya Yang Harus Kita Siapa Karet Gelang Karet Gelang Ini Itu Buat Untuk Mengikat Ujung Ini Jangan Beli Karet Yang Karet Mentah Atau Karet Yang Dia Agak Bening Seperti Agak Bening Itu Karena Ketika Kita Ikat Disini Itu Kadang Licin Kurang Keset Berkata Kalau Yang Karet Seperti Ini Yang Kelihatan Jelek Ini Lebih Gampang Lebih Mudah Digunakan Dalam Mengikat Kunjung Cet Timbul Disini Jadi Jangan Sampai Salah Beli Karet Terus Biasa Selotip Dispenser Selotip Saya Beli Yang Kecil Supaya Lebih Gampang Digunakan Oke Setelah Ini Saya Akan Membuat Step Dari Awal Pembuatan Cet Timbulnya Yang Bahan Yang Harus Digunakan Yaitu Yang Tadi Saya Jelaskan Lempok Sama Rubber Rubber Warna Perbandingan Pencampuran Kedua Bahan Ini Dua Banding Satu Jadi Misalkan Ini Dua Kilo Berarti Ini Satu Kilo Tinggal Dimasukkan Kedalam Plastik Ini Plastik Es Kalau Hasil Jadinya Seperti Ini Sudah Saya Pisah Ini Sudah Bahan Yang Bahan Cet Timbul Yang Sudah Saya Campur Yang Sudah Saya Campur Rubber Tadi Sama Lempok Tadi Jadi Ini Yang Sudah Saya Bungkus Di Plastik Es Ini Perbandingan Dua Banding Satu Antara Satu Persen Atau Satu Satunya Itu Rubber Sablon Duanya Itu Lempok Kenapa Saya Perbandingan Dua Banding Satu Atau Satu Banding Dua Itu Dari Pengalaman Saya Menurut Saya Yang Paling Pas Itu Ukurannya Apalagi Kalau Kita Untuk Jual Lagi Karena Rubber Itu Kan Mahal Harganya Sedangkan Lempok Itu Agak Murah Jadi Kalau Pembanding Perbandingan Banding Satu Satu Banding Satu Karena Tujuan Saya Juga Membuat Dan Menjual Ini Membuat Dan Menjual Cetimbul Tar Harganya Terlalu Mahal Walaupun Dua Banding Satu Lebih Banyak Lempok Itu Enggak Mengurangi Kualitas Cetimbul Itu Sendiri Masih Aman Dan Masih Bagus Ini Cetimbul Bahan Cetimbul Yang Sudah Saya Campur Antara Rubber Sama Sama Tadi Lempok Sekarang Kita Memberi Pewarna Kita Buka Dulu Dulu Dulu